Pembasuki pekan ke-2 akhir tahun 2019 ini, sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar mulai merangkak naik. Komoditas kebutuhan pangan yang terus mengalami kenaikan diantaranya adalah telur ayam dan daging ayam. Seperti pantauan di pasar pasir Gintung Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Karnisian. Harga telur ayam saat ini sudah mencapai 24.000 rupiah per kilogramnya. Sementara harga daging ayam tanpa isi jeruan, ukuran sedang atau potong empat kini dikisaran 23.000 rupiah per kilogramnya. Menurut para pedagang, harga telur ayam ini naik kisaran 2.000 rupiah per kilogramnya dibandingkan dengan harga pekan kemarin. Harga telur ayam pada pekan akhir bulan November lalu masih di bawah 20.000 rupiah per kilogramnya dan kini setiap pekannya terus merangkak naik. Tidak berbeda dengan harga daging ayam. Harga daging ayam ini setiap pekannya juga mengalami kenaikan meski kisaran 1.000 rupiah setiap ekornya. Menurut pedagang, diprediksi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan sembako ini akan terus merangkak naik hingga Januari tahun 2020 mendatang. Kenaikan harga di akhir tahun disebut pedagang karena permintaan masyarakat tinggi sebagai kebutuhan hari raya natal dan perayaan tahun baru. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.